Ini namanya ikan maguro atau ikan tuna Halo guys, Assalamualaikum balik lagi di channel Youtubenya Tika Teki Oke kali ini kami berdua mau makan sashimi Ini tadi sashimi kita beli di supermarket yang deket rumah Jadi sashimi itu makanan khas Jepang berupa ikan laut yang langsung dimakan dalam keadaan mentah Nah jadi kita sebutin ya satu-satu di meja ini ada sashimi atau ada ikan apa aja Pertama ini ada ikan maguro, ini ikan mentah ya maguro Terus ini ada cumi, yang putih ini cumi Lalu ada hotate atau kerang Lalu ada ebi, tapi ini ebi yang kecil Jadi buri itu ikan ekor kuning Lalu ini ada ikan katsuo atau ikan cakalang Tapi ini tuh ikan katsuo tataki, jadi ikan cakalang yang digarang dulu ya Jadi si luarnya tuh mateng, tapi dalemnya masih fresh, masih mentah dalemnya Oke nanti kita coba ya Oke lanjut, ada apa? Ini ada tako Ini tuh tako Yang terakhir ada ikan salmon Ini ada ikan salmon Oke sekarang kita makan Oh iya, karena ini kita beli di supermarket Jadi ini dipisah-pisah kayak gini Lalu ini tako atau gurita Guritanya juga belum dipotong-potong Masih kayak gini Dan karena kita beli di supermarket Udah jadi kayak gini Jadi sashimi ini tuh disertai dengan Ini namanya tsuma Jadi tsuma itu lobak makanan yang dibarengin dengan sashimi ini Ini lobak Lobak parut tipis-tipis kayak gini Ini juga lobak mentah ya guys Ini kayak bihun gitu Lalu ini ada wakame juga Atau rumput laut Sama ada siso ya ini tak Oke guys, sekarang kita mulai makan dari Dari sini ya Oke yuk Saya doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini dulu ya Ini namanya ikan maguro Atau ikan tuna Ini kita cocok pakai Oke lanjut Setelah makan maguro kita makan Cumi mentah Awa Hahaha Gatoh Hai, kita makan cumi mentah ally Sesimi Cumi Okay, untuk rasa cumi itu aku kurang suka ya soalnya apa? teksturnya juga aneh jadi pas digigit tuh gimana ya rasanya? keteket, keteket karena keras oke sekarang kita lanjut makan ini kerang ini kerang ya kita pake ini aja deh kita pake tsuma atau lobak iris ini kerangnya ada disini lalu coba kayu hmm oke kalo untuk si kerang ini menurut aku teksturnya lembut beda sama cumi tadi tapi ini ada masih ada bau amisnya sedikit aja tadi kan ikan tuna itu sama sekali gak amis ikan cumi juga gak amis sedikit keras dan kalo kerang ini enak teksturnya lembut tapi sedikit agak amis kayaknya harus ngambil piring kecil deh emang sebenernya harus ada piring kecil sih guys bentar ya aku ambil dulu piring kecil oke guys karena gak ada piring kecil jadi aku bawa cawang kecil ini aja oke oke sekarang kita lanjut makan ini makan udang mentah oke ebi nya ebi atau udangnya kita culupin ke soyu enak 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 katsu wo tataki oke oke seperti yang aku bilang tadi jadi katsu wo tataki itu ikan cakalang yang digarang nampak keluarnya itu mateng tapi dalamnya masih mentah oke kita cobain ya oke untuk rasa si ikan katsu wo ini atau ikan cakalang ini enak karena ikan cakalang itu mirip apa sama sih guys aku kurang ngerti ya sama ikan tongkol karena ini luarnya mateng jadi rasa ikan tongkol banget ya dan ini dalamnya mentah itu jadi perpaduannya oke oke cocok enak aku makan satu lagi deh hmm jadi kita makan salmon lanjut sekarang kita makan ikan salmon ya ini kayaknya aku mau di makannya mau di ini pakai siso pakai daun siso daun siso itu bahasa indonesianya apa ya ini kayaknya bahasa indonesianya dan siso hmm hmm Ikan salmung itu banyak dari teksturnya lembut banget karena banyak aburanya atau minyaknya minyak ikannya banyak banget. Jadi enak banget ini. Satu lagi deh, tanpa sisho coba. Apa itu? Coba, aku juga mau. Kampachi? Eee, wakarannya. Ini apa? Buri? Ikan sirip kuning atau ikan kampachi. Kampachi apa ya bahasa Inggrisnya ya? Kurang ngerti. Tapi sedikit masih ada rasa amisnya ya? Iya. Aku coba makan lobak dulu sama sisho buat menentralisirkan. Oh iya, yang ini juga masih salmon ya. Tapi beda bagian gitu. Ini yang sama. 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 Oh jadi itu salmon dari Atlantik. Cor escritornya. Salmung terjadi sok. Jadi Salmonnya ini, minyak ikannya itu nggak ada. Ini sama-sama ikan salmon Ini beda, ini dari Atlantik Yang ini mungkin dari Jepang ya Coba lagi, tapi kayaknya Lebih enak Jadi sekarang suami mau potong dulu Tako atau guritanya Oh iya, jadi sashimi itu bukan Makanan laut aja ya guys Bukan ikan-ikanan aja ya guys Jadi sekarang tuh ada sashimi kuda Jadi kuda mentah, daging kuda mentah Dimakan, lalu ada sashimi Dari ayam, ayam mentah juga guys Terus ada sashimi dari hati ayam Hati sapi juga tuh, bayangin Hati ayam, hati sapi Daging ayam, daging kuda Dimakan mentah tuh, aku kayaknya belum kebayang Jadi master Ya udah dipotong, coba kasih liat dulu Ini taco atau guritanya udah dipotong ya guys Aduh kayaknya ini aku pertama, eh enggak deh Waktu itu pernah makan gurita mentah juga Oke sekarang kita cobain ya Ini enaknya sih dibikin takoyaki Yang mana itu? Masih ada enggak? Mikasikara suki Kalo misalkan gak dipakein soyu aku gak bisa Gak enak Hai Kita makan Takko alias gurita Gak enak Gak enak Saya juga membelumkan rumah saya. Sashimi? Sashimi, seperti ini. Dan juga koke-koke-koke-koke. Ya, seperti ini. Ini yang sangat suka. Ini yang mencukupkan. Aku suka, aku suka Tepari Kemudian, kecil Aku makan di sini Aku suka Aku suka Yang guritanya enak Mungkin karena direbus dulu ya Jadi aku suka Gak mentah-mentah banget guys Aku mau makan lobak lagi Oke guys sampai sini aja ya Kita berdua makan sashiminya Ini cuma sisa taco Karena ini masih banyak-banyak banget ya Soalnya takonya tadi kita belinya Terlalu besar Oke Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Sampai selesai Dan Kalau misalkan ada kritik dan saran Tolong tulis di kolom komentar ya Dan buat kalian yang belum subscribe channel youtube ini Silahkan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa